Ini ada Ice Golem Oh, dia berantem coy Api dan Ice Oke guys, nah jadi disini saya bakal resuskan si Mega Golem ini Dengan Evil Master Golem Let's go guys Yo, halo semuanya Balik lagi dengan saya disini Blaster MC Dan ya, jadi guys Di video sekali ini disini saya bakal nge-review 16 buah Golem terkuat di Minecraft PE Jadi disini Golemnya itu bermacam-macam Dari ada yang Golem Emerald, Diamond Dan sampai ada Golem yang sangatlah besarnya itu Sangatlah luar biasa Oke, sebelum kita nonton videonya Jangan lupa tinggalkan tombol like, subscribe Dan nonton video untuk share video ini ke teman-teman kalian Dan langsung aja kita bakalan menuju ke videonya Let's go Oke guys, jadi disini guys Langsung aja kita bakalan nge-showcase nya Disitu ada 2 chest guys Kita bakalan ngeliat Cara crafting Mega Sword guys Jadi selain Golem Jadi ini ada Mega Sword juga Dan kekuatannya itu juga sungguh luar biasa Inilah guys Resep cara meng-crafting Mega Sword guys ya Jadi yang pertama Kalian butuh Mega Crystal 4 buah Untuk mendapatkan Mega Crystal Disini kalian gak bakalan bisa Mencari di Creative Inventory Jadi cara mendapatnya itu adalah Kalian dengan mengalahkan si Mega Golem ini guys ya Sebanyak 4 kali guys Dan kalian akan mendapatkan Mega Crystal Dan juga Block of Diamond 3 Dan 1 Diamond Sword Dan 1 Blue Glazer Terracotta guys ya Cara meng-craftingnya itu sangatlah mudah sekali Kalian tinggal taruh Mega Crystal di ujung ininya Di sudut-sudut Terus kalian taruh Diamond Sword di tengah Terus kalian taruh Diamond Blocknya 3 Mengelilingi seperti itu Dan di bawahnya kalian taruh Blue Glazer Dan kalian akan mendapatkan Mega Sword Dengan kekuatan Mega guys ya Oke guys Kita mendapatkan efek yang sangat luar biasa guys ya Ada Speed Ada Heast Ada Strength Uh gila sih Kalau kalian udah mendapatkan si Mega Sword ini Kalian bakalan Kayak udah overpower gitu kan Sekali jitak aja Ini udah mati langsung gitu kan Waduh Kita bakalan mencobanya nanti Dan disini guys Ada Mega Golem Ya jadi disini ada 16 Golem Yang tidak biasa Di Minecraft guys ya Jadi langsung aja kita bakalan ngeliat guys Dari urutan Golem pertama Kita bakalan taruh dulu pedangnya ya Yang pertama disini adalah Spawn Lava Golem guys Sepertinya ini spawn di nether Atau gimana ya Kita bakalan spawn aja Oh Jadi dia kayak ada obsidian gitu guys Dan Lava Apa ini kira-kira kekuatannya Kita bakalan mencoba menggunakan khas Sebagai percobaan guys ya Oke Golem serang Kita bisa naikin dia guys Katanya ditem nih Gak bisa ya Oh kita bisa naikin guys ya Tuh tuh Ini jalan guys ya Waduh Ya jadi seperti itu guys Untuk guard Golem Waduh Dia malah tenggelam gitu kan Oke guys Yang ketiga ada Killer Golem Oke Sepertinya ini adalah Golem yang sangat berbahaya Gila coy Serem banget coy ya Tuh Waduh Bunyinya aja seram coy Kita bakalan versus kan Dengan ini Obsidian Oh enggak Enggak guys ya Oh gitu coy Kita bakalan Kill dulu semuanya Oke Semuanya udah pada mati Dan langsung kita bakalan Showcase yang Evil Master Golem Oh Gila guys Besar banget coy ya Gila Waduh Ngapain koca Waduh Ini Golem ini ngapain koca Waduh Enggak jelas Ini ada Golden Golem Ya jadi Ini terbuat dari Golden Dan Oke Saya aja sampai ngelag guys ya Waduh Waduh Saking itunya kan Saking OP nya Si Evil Master Golem ini Oh Oh Dia jahat coy Oh Gila coy Sampai kebakar guys ya Next Kita bakalan Nge-review Video yang Yang kedua lagi ya Oke guys Nah jadi next Ini ada Spawn Fire Golem guys Sepertinya Ini akan lebih Keren Ini adalah Golem yang Berapi gitu kan Kita bakalan Spawn aja Dia khas Dia kayak Belum ngeluarin Kekuatan aslinya Guys ya Mungkin suatu saat Suatu saat Mungkin dia bakalan Ngeluarin Kekuatan apinya Dan Saya juga Kurang tau Kenapa dia Nggak ngeluarin Cya ya Next Ada Obsidian Golem Oh Gila guys Ini Golem Obsidian Golem Dan Sini ada Metal Golem Ini kayak Seperti besi Gitu ya Tapi apa tadi Oh Oh Oke guys Yang selanjutnya Ada Anubis Golem Guys Apa ini Oh Terbang Terbang Waduh Terbang Itu Golem Gimana Koca Waduh Golem Terbang Terbang Arahnya Itu Nggak jelas Lagi Terbang Ini ada Ice Golem Ini Kenapa Oh Dia berantem Api dan Ice Oh Ice menang Oh Gila Dia ngedrop Ini Ini Flyn and Steel Mantap Oke guys Next Kita bakalan Review Nya Lagi Jadi Guys Ini ada Golem Yang diurutan Yang ketiga Yaitu Ada Diamond Golem Guys Oke Apakah Akan Berperang Oh Ternyata Kayaknya Si Obsidian Golem Ini Jahat Dan Kuat Juga Dia ngedrop Diamond Ini Ada Zombie Ini Ini Adalah Zombie Golem Wah Gila Asli Ini Obsidian Golem Kuat Oh Dia Juga Bisa Teleport Sini Ada Emerald Sama 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 Diamond Dan Ini Ada Brick Yaitu Kayak Batu Batak Dan Sini Ada Corrupted Golem Apa Apa Itu Coy Jahat Bener Guys Waduh Semua Golem Dibunuh Guys Waduh Itu Kayak Killer Golem Yang Tadi Dan Yang Terakhir Guys Disini Saya Bakalan Mencoba Mega Golem Oh My God Gila Coy Besar Banget Asli Bisa Dinaikin Aduh Gila Guys Wede Guys Disini Saya Naik Mega Golem Guys Oh My God Gila Coy Ternyata Si Mega Golem Ini Baik Dan Juga Guys Seperti Yang Kalian Lihat Tadi Darah Itu Banyak Benar Coy Banyak Benar Waduh Oke Guys Jadi Disini Sampau Klan Memversuskan Si Mega Golem Ini Dengan Evil Master Golem Let's Go Guys Oke Mega Golem Ini Lebih Besar Dengan Evil Master Dia Agak Kecil Dan Merah Merah Gitu Nge Lag Kayaknya Eh Coy Ini Kenapa Nggak Ngelawan Apa Oke Itu Oke Guys Nah Jadi Si Evil Master Golem Dengan Mega Golem Udah Bertarung Oke Jadi Si Mega Golem Ini Nggak Ngelawan Guys Ya Kenapa Nggak Ngelawan Gitu Kan Diserang Pakai Api Si Evil Master Golem Ini Guys Oke Ya Jadi Disini Guys Buat Kalian Juga Yang Belum Tahu Cara Masang Jadi Kalian Harus Memasang Yang Namanya Resource Pack Sini Ada More Golem Versi 2 Dan Juga Untuk Bia Fear Juga Harus Dipasang Dan Juga Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Yang Namanya Use Experimental Gameplay Dan Mega Golem Ternyata Kalah Oke Oke Guys Jadi Mungkin Segini Untuk Video Sekali Ini Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Udah Nonton Jangan Lupa Tetinggalkan Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Dan Kita Kepala Temu Di Episode Selanjutnya Guys Bye Bye Bye